Ini insiden lampu mati ketika pertandingan sudah berlangsung, empat lampu Stadion Wilis Kota Madiun mati. Dua menit setelah wasit memulai pertandingan Laga Perdana Liga 3 Regional Jawa Timur, pertandingan tim Tuan Rumah PSM Madiun melawan Persibobo Jonegoro, Jumat malam dikejutkan dengan insiden matinya lampu Stadion Wilis Madiun. Sontak wasit langsung skorsing pertandingan diikuti dengan para pemain kedua kesebelasan menepi ke pinggir lapangan. Insiden ini, Sontak mendapat reaksi supporter dengan menyalakan sentera ponsel genggam. Sayangnya panitia penyelenggara pertandingan maupun pengelola Stadion enggan memberikan pernyataan resmi terkait penyebab matinya lampu Stadion Wilis. Laga Perdana Liga 3 ini digelar sesaat setelah seremoni pembukaan Liga 3 oleh PSSI Jawa Timur di Stadion Wilis. Pertandingan antara PSM Madiun kontra Persibobo Jonegoro ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Gol PSM Madiun dicetak oleh Ronaldo Rijaldarma pada menit ke-8 dan Purniawan pada menit ke-93. Sementara gol Persibobo Jonegoro dicetak oleh Agus Budi Prasetyo pada menit ke-34 melalui eksekusi final T. Dan Abdul Mois pada menit ke-42. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.